Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang SKP Berdasarkan Permain Pan-RB nomor 6 tahun 2022 Sebenarnya BKN itu sudah meluncurkan aplikasi Untuk membuat SKP yang bisa dikerjakan secara online Namun tidak semua daerah itu diberikan akses Untuk membuat SKP secara online Jadi sifatnya hanya pilot project Jadi tidak semua daerah Di samping itu aplikasi yang dikembangkan oleh BKN Yaitu pembuatan SKP secara online itu Masih dalam bentuk pengembangan Jadi belum sempurna Jadi boleh dikatakan ada beberapa hal yang belum ada fiturnya Yaitu fitur tentang dokumen evaluasi kinerja Nah untuk itulah saya membuat template SKP ini Berdasarkan Permain Pan-RB nomor 6 tahun 2022 Dan berdasarkan edaran BKN nomor 19 tahun 2022 Dikatakan bahwa di edaran BKN nomor 19 itu Pada tahun 2022 Tidak semua format SKP itu dicetak Hanya dua yang dicetak Yaitu pertama adalah evakinnya Atau evaluasi kinerjanya Seperti ini ya Seperti ini yang dicetak Nanti ini isinya adalah penilaian dari SKP Jadi SKP-nya sendiri tidak perlu dicetak Yang dicetak itu adalah evaluasi kinerja pegawai Atau penilainya Hasil penilainya Dan yang kedua yang dicetak itu adalah Dokumen evaluasi kinerja Ini semacam DP3-nya lah Kalau dulu kan Rangkumannya atau laporannya Atau rekapannya Jadi hanya dua yang dicetak nanti Nah dengan edaran BKN yang hanya dua Yang dicetak ini Saya mengembangkan template yang sangat sederhana Mudah dipahami Sehingga semua guru itu bisa membuat Tidak perlu waktu lama Tidak perlu susah-susah Karena sudah saya sediakan template Nanti tinggal Bapak Ibu Sobat Pembelajaran Mengganti identitas Siapa yang dinilai Siapa penilainya Dan atasan pejabat penilai Oke saya mulai dari biodata Ini sebenarnya ada Ada lima sheet ya Sheet pertama biodata Sheet kedua cover Sheet ketiga SKP Sheet keempat Evakin Ini kepanjangannya adalah Evaluasi kinerja pegawai Dan yang kelima adalah dokumen Evakin Ini yang wajib dicetak itu Hanya empat dan lima Kemudian SKP nya sendiri Yang sheet tiga ini Tidak harus dicetak Nah cover ini boleh dicetak Boleh tidak Kalau mau bagus ya cover dicetak Biodata tidak perlu dicetak Jadi yang wajib hanya empat sama lima Nomor dua ini sebaiknya Boleh dicetak Yang tiga itu tidak harus dicetak Oke saya mulai dari biodata Nah biodata ini isinya adalah Siapa yang dinilai Pegawai negeri sipil yang dinilai Kemudian pejabat penilai Kemudian atasan pejabat penilai Nah ini kayaknya kurang tepat Ini bukan pegawai negeri sipil Tapi ASN Sekarang itu kan tidak hanya PNS yang membuat SKP Tetapi ASN Terdiri dari PNS dan P3K Nanti ini boleh diralat ya Diganti saja dengan ASN Kemudian pejabat penilai Kemudian atasan pejabat penilai ini Kita isi sesuai dengan nama siapa Nip nya berapa Pangkat dan golongan ruang Kemudian jabatannya apa Dan unit kerja Pejabat penilai juga sama Nama Nip sampai dengan unit kerja Kemudian atasan pejabat penilai juga Sama Nah berikutnya periodenya Dari kapan sampai kapan Nah dalam ini ya Mulai jatuh Januari Sampai dengan 31 Januari Tahunnya 2022 Nah tempatnya ini Tinggal tulis Misalkan kalau dikayangan Ya ini ganti dengan Kayangan Kemudian Tanggal mulai 1 Januari 2022 Tanggal penilaian 31 Desember 2022 Tanggal diterima 3 Januari Dan selanjutnya Ini tinggal diganti saja Ini saya ganti Kayangan Misalkan Nah setelah data ini kita tulis Maka nanti covernya Ini otomatis Jadi ngeling ya Nanti ini Namanya otomatis Ya Kemudian Pangkatnya juga otomatis Snipnya otomatis Jabatan otomatis Unit kerja juga otomatis Ngeling dari Sheet bio data Nah setelah itu Membuat SKP nya Nah membuat SKP nya Nah ini saya contohkan SKP Untuk guru ya Sebenarnya kita Tidak perlu repot Kalau kita ngerti konsepnya Konsepnya itu adalah Bahwa tupok si guru Itu adalah Mengajar Dan yang kedua adalah Melaksanakan PKB Atau pengembangan Keprofesien berkelanjutan Di dua itu sudah cukup Tidak perlu banyak-banyak Ya dua sudah cukup Jadi yang pertama utamanya adalah Mengajar Yang kedua adalah Mengikuti PKP Atau dalam ini contohnya adalah Dik Diklat Oke saya mulai Untuk yang utama dulu Seperti SKP Berdasarkan permainan Yang lama Permain 8 Nomor 2021 Kita harus menulis dulu Rencana hasil kerja Atau RHK Atasan yang diintervensi Nah kalau guru Atasan Itu punya RHK Yang bunyinya adalah Terlaksananya tugas pokok Kepala sekolah Yaitu Managerial Kewirausahaan Dan supervisi Ini yang diintervensi oleh guru Nah guru Tugasnya itu adalah Terlaksananya Perencanaan pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran Dan asesmen Pembelajaran Ini Sinkron dengan Tugas pokok Kepala sekolah Yaitu supervisi Gurunya Yang melaksanakan Pembelajaran Dimulai dari Perencanaan Pelaksanaan Sampai dengan Asesmen Atau penilaian Atau evaluasi Pembelajaran Aspeknya Kuantitas Kualitas Dan Waktu Ini tidak harus semuanya Ya Bahkan ada biaya Biaya tidak harus Ini ada kuantitas Ada kualitas Ada waktu Misalkan waktunya Tidak kita Tulis juga Tidak apa-apa Minimal Itu ada Kuantitas Minimal Satu Aspek Nah Kuantitas itu apa Kalau guru Dikatakan Telah mengajar Maka dibuktikan Dengan Laporan PKG Atau Penilaian Kinerja Guru Targetnya Berapa ya Cukup satu Laporan Dalam satu Tahun Kemudian Kualitas Kualitas Ini berkaitan Dengan nilai PKG Kemudian Nilai Itu dikatakan Baik Bila 76-90% Kemudian Waktu Pelasanaan Pembelajaran Ada 12 Bulan Nah Ini untuk Kinerja Utama Ya Berikutnya Untuk Kinerja Atau hasil Kerja tambahan Yaitu Untuk Atasan Itu terlaksananya PKB Atau pengembangan Ke profesion Berkelanjutan Maka Rencana hasil kerja Untuk guru Adalah Terlaksananya Diklat Atau pendidikan Dan pelatihan Kuantitas Itu tercapainya Dua pelatihan Jadi targetnya Itu adalah Dua kali pelatihan Dalam satu Tahun Maka targetnya Dua Sertifikat Nah Setelah itu Disini ada Perilaku kerja Nah Perilaku kerja Ini berubah Berbeda Dengan Perilaku kerja Pada SKP Tahun-tahun Sebelumnya Dimana Disini ada 6 Perilaku kerja Mulai dari Perhatikan ya Mulai dari Berorientasi Pelayanan Kemudian Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Yang terakhir Adalah Adaptif Dan Kolaboratif 7 bukan 6 ya Nah 7 ini Bisa disingkat Menjadi Berakhlak Supaya gampang Dingat Menjadi Berakhlak Ber itu Berorientasi Pelayanan A Tadi itu Akuntabel K Ini adalah Kompeten H Ini harmonis L itu Loyal Adaptif K Itu Kolaboratif Disingkat Berakhlak Nah Kemudian Masing-masing Perilaku kerja Ini Disini ada Ekspektasi Khusus Pimpinan Ini opsional Bisa diisi Bisa juga Tidak Misalkan Kalau kita isi Disil Pimpinan Apa Misalkan Harapan Pimpinan Misalkan Harapan Harapan Pimpinan Misalkan Disini Berorientasi Pada Pelayanan Misalkan Harapan Pimpinan Adalah Agar Guru Meningkatkan Lagi Pelayanan Terhadap Siswa Itu Misalkan Misalkan Saja Tapi Tidak Diisi Juga Boleh Kemudian Akuntabel Misalkan Pimpinan Atau Kepala Sekolah Dalam ini Bisa juga Memberikan Ekspektasi Khusus Tapi Kalau Tidak Juga Tidak Tidak Apa Misalkan Disini Kita isi Misalkan Yang ini Kita isi Ekspektasi Khusus Pimpinan Tidak 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 Tingkatkan Pelayanan Pembelajaran Misalkan Ini contoh Saja Tapi Optional Nah Setelah Itu Maka Pengisian SKP Ini Sudah Selesai Maka Tinggal Kita Cetak Tinggal Kita Cetak Disini Ada Nama Pegawai Yang Dinilai Kemudian Pejabat Dinilai Ke Nerja Nah Setelah SKP Ini Dibuat Ini Ideanya Dibuat Awal Tahun Ya Bukan Akhir Tahun Tapi Kita Kebiasaan Membuat SKP Ini Dibuat Di Akhir Tahun Kemudian Penilainya Klik Sheet Evakin Ini Adalah Penilainya Ini Sudah Item Item Yang Dinilai Sudah Sinkron Dengan Sheet Nomor Tiga Yaitu Sheet SKP Yang Pertama Adalah Rencana Hasil Kerja Pimpinan Yang Di Intervensi Adalah Terlaksanaan Tugas Pokok Kepala Sekolah Material Keperlusaan Dan Supervisi Kemudian Rencana Hasil Kerja Adalah Terlaksanaan Perencanaan Pembelajaran Perlaksanaan Dan Asal Pembelajaran Ini Sudah Singkron Dengan SKP Pada Sheet Tiga Nah Realisasi Ini Ini Adalah Yang Isi Itu Boleh Guru Boleh Kepala Sekolah Boleh Guru Boleh Kepala Sekolah Kalau Di Kalau Di SKP Online Ini Yang Isi Adalah Guru Nanti Kepala Sekolah Tinggal Mengecek Bener Apa Nggak Realisasinya Nah Misalkan Disini Targetnya Adalah Satu Laporan Untuk Kuantitas Tersedianya Laporan PKG Maka Realisasinya Adalah Satu Laporan Kemudian Ini Realisasi Ini Berdasarkan Laporan PKG Ketik Saja Nanti Berdasarkan Laporan PKG Kemudian Target Untuk Yang Nilai PKG Targetnya Adalah 76 Sampai 90 Anggap Saja Realisasinya Adalah 88 Persen Ini Berdasarkan Laporan PKG Kemudian Waktunya Targetnya Adalah 12 Bulan Realisasi Juga 12 Bulan Berdasarkan Laporan PKG Nah Kemudian Untuk Yang Tambahan Telaksananya PKB Rencana Hasil Kerja Guru Adalah Telaksananya Diklat Kuantitasnya Adalah Tercapainya Dua Pelatihan Targetnya Dua Sertifikat Realisasi Dua Sertifikat Berdasarkan Apa Tentu Berdasarkan Laporan Dik Diklat Nah Ini Tinggal Tinggal Diketik Saja Atau Ikuti Ini Saja Tidak Usah Di Ubah Ubah Nah Kemudian Untuk Yang Perilaku Kerja Ya Disini Perilaku Kerja Pimpinan Cukup Memberikan Umpan Balik Misalkan Tingkatkan Pelayanan Misalkan Ini Bagus Misalkan Nomor Tiga Tentang Kempeten Bagus Namun Masih Harus Diterus Belajar Misalkan Saja Harmonis Ini Bagus Namun Keharmonisan Tetap Harus Dijaga Ini Namanya Feedback Nah Yang Ini Bisa Juga Kepala Sekolah Memberikan Feedback Misalkan Disini Kepala Sekolah Memberikan Feedback Untuk Yang Pembelajaran Misalkan Sekarang Ini Jamannya Pembelajaran Yang Berbiak Pada Sesua Ini Kita Ketik Saja Umpan Baliknya Pembelajaran Berpusat Misalkan Berpusat Pada Sesua Masih Harus Ditingkatkan Nah Ini Misalkan Feedback Seperti itu Misalkan Nah Setelah itu Kita Tinggal Lihat Dokumen Evakin Atau Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Ini Semacam Laporan Umum Atau Laporan Rekapan Dari Nilai Perilaku Dan Nilai Kinerja Ini Kalau Zaman Dulu Namanya DP3 Cuma Sekarang Nilainya Tidak Lagi Berbentuk Angka Tidak Ada Berbentuk Angka Ini Pegawai Yang Dinilai Ini Langsung Link Dengan Sinkron Dengan Sebelumnya Pejabat Penilai Juga Ngeling Atasan Ini Juga Ngeling Nah Ini Cukup Ini Capaian Kinerja Organisasi Baik Predikat Kinerja Juga Baik Nah Ini Macem-macem Bisa Jajah Baik Bisa Jajah Cukup Atau Bisa Juga Istimewa Nah Kalau Mau Lebih Aman Ya Pakai Saja Baik Ini Contoh Boleh Enggak Baik Ya Boleh Saja Ini Sekedar Contoh Ya Kemudian Ini Nomor Berikutnya Di sini Nomor Ini Nomor 45 Nomor 6 Di sini Pejabat Penilai Kinerja Yang terakhir Pegawai Yang dinilai Jadi Ada 7 Angka 7 Nomor Ya Jadi Lebih Simple Sekarang Penilainya Lebih Sederhana Kalau Dulu Berbentuk Angka Ya Sekarang Nilainya Berbentuk Predikat Ya Baik Kemudian Mungkin Cukup Mungkin Amat Baik Mungkin Istimewa Dan Lain Sebagainya Jadi Inilah Ya Kita Bisa Membuat SKP Yang Sangat Sederhana Tidak Perlu Aplikasi Yang Rumit Rumit Ya Karena Yang Dituntut Oleh BKN Nanti Ketika Kita Mau Naik Pangkat Maka Yang Dicetak Itu Cuma Dua Yaitu Efakin Yang Nilai Nilai Ini Di Disini Intinya Ini Hasil Rating Ini Sesuai Ekspektasi Misalkan Sesuai Eks 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 Pake Anu Tidak Tidak Perlu Rumit Tinggal Kita Ketik Saja Kita Ketik Saja Sesuai Ekspektasi Ini Yang Rating Hasil Kerja Nah Kemudian Disini Untuk Yang Perlaku Kerja Juga Sesuai Ekspektasi Nah Kalau Dua-duanya Sesuai Ekspektasi Maka Predikat Kinerja Adalah Baik Nah Ini Aja Ini Adalah Penilaiannya Atau Evalusi Kinerjanya Ini Namanya Dokumennya Atau Rangkumannya Cuma Dua Yang Dicetak Sheet Nomor Empat Dan Sheet Nomor Lima Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Giri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh